Sebenarnya, kami MPR memang menggagas ini dengan salah satu maksudnya adalah untuk menguatkan fungsi diplomasi parlemen. Jadi, banyak lembaga parlemen yang sudah ada, maksudnya diantaranya adalah lembaga magisuro. Dan itu kita berharap akan menjadi kontribusi dan kontribusi Indonesia untuk menguatkan demokrasi di negara-negara yang mempergunakan sistem magisuro. Dan untuk kemudian dengan cara itu akan memberikan kontribusi untuk membahas pedagang permasalahan dunia terkait dengan masalah perdamaian, terkait dengan masalah asli manusia, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, tadi Pak Aktuaswa menyampaikan, ini sudah kami sampaikan pada beberapa negara yang memberikan dukungan yang luar biasa. Kami hari ini mengumpulkan barat besar dari negara-negara yang di dalam negaranya masing-masing mempraktekan lembaga dengan nama magisuro. Dan Alhamdulillah dari semua, kita besar menyampaikan dukungannya dan akan menyampaikan kepada ketua magisuro di negara masing-masing. Sehingga nanti kami akan menjalani dan akan mengundang mereka dalam rencananya. InsyaAllah bulan Oktober yang akan datang, akan bisa kita deklarasikan di Tandung, insyaAllah. Itu memang targetnya ke semua negara atau memang negara Islam saja? Yang memiliki sistem magisuro. Ya, dan itu memang adanya di negara-negara anggota OKI. Jadi kita akan mulai dari situ, nanti akan kita bicarakan, memang ideal sekali dalam rapat di BIN dan MPR juga sudah dibahas. Kalau bisa ini akan kita perluas ke seluruh, terutama negara-negara yang menggunakan sistem dua kamar. Karena negara-negara yang menggunakan sistem dua kamar biasanya dalam event-event parlamen internasional, interparlamentary union misalnya, maka yang dilibatkan hanya yang law chamber. Kalau kita di DPR, sementara lembaga senat atau lembaga-lembaga up of chamber atau lembaga-lembaga sumber MPR tidak pernah dilibatkan. Padahal ini juga realitan demokrasi yang memang ada. Tapi itu nanti tahap kedua. Tahap pertamanya kami akan memaksimalkan dengan rekan-rekan dari BYC, OKI, dan kemudian baru akan kita lipatkan ke yang lainnya. Terima kasih.